Oh mungkin gini sih, mungkin kalau apa, gue dulu kan sebelum di Alegrim kan gue oding sendiri lah ya, mesti di studio gitu, terus ya ininya yang penting jalan aja gitu kan, terus ya gue pake, pake apa, singletone gitu kan, waktu itu udah, udah jalan-jalan aja gitu, nah, terus waktu pas di Alegrim, ya mulai belajar yang lebih proper kali ya, main singletone-nya, nah, ketika Bitu, kan gue waktu ke Jagat ya, Jagat itu, menurut gue yang paling asing itu adalah ketika, apa ya, gue belajar kayak gimana caranya, ya kan, kayak singletone itu kenapa enak, karena lo bisa ngambil referens dengan mudah gitu kan ya, jadi koneksinya kan, koneksinya tuh jadi, apa ya, lo tinggal pake aja, makanya enak gitu, tapi ternyata tuh bikin problem karena jadi, tangglet kan kemana-mana, nah, satu yang gue pelajarin paling, apa ya, paling lupa gue tuh adalah, dependensi injection, jadi kayak, apa ya namanya tuh, apa namanya, bukan SOC, jadi, 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 yang lupa guna, ya, ya, itu, apa ya, lupa guna itu, Inversion of Control lah, IOC IOC, ya bentar, jadi kayak, ya sih, lo gimana caranya biar tetap, tetap gampang konekin, tapi lo tetap bisa ngelimit gitu, referensi antara A sama B, lo cuman boleh, misalkan, let's say, lo cuman boleh si part A yang boleh ngambil, Kalau single token, semua orang bisa ngambil ya, bahkan orang-orang yang sebenernya gak punya akses gitu, nah, dengan IOC ini, dengan si dependency injection ini, lo bisa, bisa ngebikin itu jauh lebih mudah penggunaannya, tapi juga tetap terkontrol, jadi kayak bagian dari yang, Tanglet-nya itu jadi, jadi hilang, karena, jadi gak, apa ya, lo bisa nge-control tanglet-nya itu, gitu, nah, Terus, itu tuh digabung dengan si PubSub, jadi, PubSub itu kan public subscribe ya, jadi kayak, lo bisa nge-broadcast event, Jadi kayak, lo tuh gak, gak perlu ngasih tau orang-orang, lo cuman broadcast doang, dan itu semua orang bisa ngambil ketika dia butuhin, dan disini yang salah satu yang menurut gue paling keren tuh, karena, Jadi kalau, sebelum, sebelum kenal PubSub itu, orang kan pake event ya, misalkan lo bikin event, abis itu ya, lo listen ke event A, event B, itu kan, itu sebenernya oke-oke juga gitu, 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 Tapi kalau PubSub itu kan, gue suka gara-gara, dia tuh nge-broadcast-nya berupa message, jadi message-nya itu adalah data sekaligus identifier, sekaligus parameter gitu, Jadi kayak, wah, ini keren banget loh, jadi ternyata lo dengan lemparin sebuah kelas yang bergam message itu, itu tuh dipake buat identifier, siapa yang nembak apa, siapa yang nembak, Datanya seperti apa, dan gimana secara ngolahnya tuh semua udah langsung kembet, itu yang menurut gue, keren banget ya, karena itu kayak nyambung itu kan, si PubSub sama si IOC gitu, kalau dari gue gitu ya. Menarik, menarik. Gue mau gali lebih dalam sih, jadi tadi kan dibilang, apa namanya, awalnya pake Singleton, ya kan, terus merasa kayak, wah ini Singleton adalah dewa. Singleton itu adalah dewa, tapi akhirnya apa sih yang bikin titik kamu tuh menyadari bahwa, oh Singleton itu tuh, ya tadi kamu bilang mungkin dependensinya banyak, tapi ada real case gak yang bisa diceritain gitu, kenapa akhirnya merasa bahwa, oh ternyata gak segitunya ya Singleton itu gitu. Makasih, jadi kalau, kalau kita, apa ya, lebih ke ini sih, lebih ke, ketika lu Singleton, dan, misalkan gini ya, let's say lu ada Singleton, disitu kan semua orang bisa mengakseskan ya, walaupun dia gak ada, itunya dulu gak ada haknya pun, tetap bisa mengakses. Nah, let's say ada, ada satu kelas di Singleton, dia namanya, misalkan, audio controller gitu ya. Nah, si audio controller ini dipake oleh semua orang yang pake audio gitu kan. Dia memang klik audio, disuluh play something, play something gitu kan. Nah, yang terjadi tuh adalah ketika gamenya growing, itu bisa jadi ada 50 atau 100, 100 reference. Jadi, kalau lu lihat dari si kodingan si kelas Singleton itu, lu terlihat referensi tuh sampai 100 gitu kan. Nah, apa yang terjadi ketika lu habis itu pengen merubah? Apakah lu pengen merubah API-nya, pengen merubah kelasnya? Oh, ternyata nih, kelasnya gak jalan. Atau lu pengen ganti. Nah, itu tuh ya terjadi adalah lu harus, apa ya, nge-stop, gimana cari biar semua orang lainnya itu tetap, tetap gak bermasalah gitu kan dengan dia gitu, maksudnya, apa, ketika lu mau nge-reflex itu tuh, lu punya berdiri 100 referensi yang harus lu jaga, biar gak putus. Karena kalau lu putus kan jadi kayak itu ya, jadi kayak meme-nya programmer kan, don't touch, if it's not broken, don't touch it kan. Karena lu harus nge-touch gitu. Nah, kenapa yang menurut gua keren si, ya apa, si, apa, depression injection? Itu karena, daripada audio control, jadi kayak dia tuh gini, bedanya adalah, dia tuh ngelubah mindset dari yang aktif jadi pasif. Jadi kalau misalkan kayak Singleton, Singleton tuh konsepnya adalah, ini bro, ini gua disini, lu kalau mau ambil aja. Rasanya gitu ya, jadi kayak, oh akhirnya semua orang tuh aktif ngambil ke Singleton. Bro, gua mau minta lu tolong ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kayak, kasalnya kalau kita bayangin codingin atau kelas-kelas itu seperti seorang manusia ya, apa, orang dalam, apa ya, kayak rakyat lah ya, kayak rakyat gitu. Semua rakyatnya itu kalau dia mau butuh, dia datang sendiri ke gedungnya itu lah, atau ke si kelas Singletonnya itu. Nah, kalau si dia itu dibalik, lu tuh jadi kayak pemerintah yang otoriter. Semua orang diam di tempat, nggak boleh gerak sama sekali gitu kan. Nah, nanti pemerintahnya yang bagi-bagi barang gitu. Jadi kayak, mungkin jadi, apa, jadi lebih, lebih males tuh. Jadi kayak semua kelas tuh disuruh, semua elemen modul itu dipaksa jadi males. Dan yang ngasihin itu adalah si pemerintahnya lah. Atau disini kan disitanya kan si, itu ya, si dependensi injektornya ya. Si orang yang menempel-nempelkan referensi itu kan. Jadi kayak bedanya tuh lah. Kita tuh merubah banget dari yang kemarin tuh. Kayak, semua orang ya ambil aja kalau butuh gitu kan. Jadi semua orang nggak boleh dan dikasih nama. Karena sifatnya kayak gitu. Jadi kita tuh merubah dari yang, apa ya, kayak desentral. Kayak rakyat yang merdeka boleh ngapain aja. Jadi lebih ke negara yang otoriter itu lah. Semua orang nggak boleh dan diinject. Nah karena kita sebagai si orang yang ngasih-ngasih akses. Itu tuh jadinya kita lebih punya power buat kontrol gitu. Jadi kayak, bener-bener itu lah. Berasa jadi, apa, negara otoriter itu. Tapi ternyata asik ya. Kalau di-ngoding dengan cara yang kayak gitu, kayaknya good. Kalau di-ngoding kan jadi bad. Gue sih mikirnya gitu. Jadi kayak, karena jadi aktif jadi pasif gitu loh. Semua orang harus pasif. Kecuali sih, injektornya doang yang beli aktif gitu. Itu yang kayak kenapa menurut gue, merubah mindset banget sih gitu. Menarik, menarik. Menarik, menarik. Dari Ernest, bener? Kenapa, kenapa, Pak? Silahkan silahkan. Udah pake juga kah itu? Kayak si... Apa? Ini bukan Zenjix sih. Maksudnya lebih ke DI-nya ya? Dependency-nya udah pake kah? Atau gimana gitu? Aku jarang pake yang... Apa ya? Sesuatu hal yang kayak itu di-specifik kayak tekniknya gini. Tekniknya gini. Kalau dependency injection tuh apa ya? Kadang kan argumennya lu bakal ngerubah implementasinya gampang gitu ya. Lu bakal ngasih dengan mudah implementasinya kayak apa, lu ganti lu pas aja referensinya gitu kan. Cuma dari pengalaman kalian bikin, kamu seberapa sering ganti implementasi gitu? Oh, oke. Kayaknya keywordnya dua sih. Jadi sebenernya yang tadi kan yang berubah ya. Kayak misalkan yang audio. Yang audio itu kan diubah gitu kan. Karena tadi audio itu direfresh sama-sama orang. Maka lu selalu ngerubahnya kan. Nah, kalau si dia itu kan memang enaknya karena lu maksa-maksa gitu. Lu jadinya ini kan. Ketika lu ngerubah, lu tinggal ganti aja. Siapa yang ngelemparin itu kan. Yang nge-register tuh tinggal ganti kan. Tapi kalau dari gua, perspektif gua yang paling penting sebenernya bukan disitunya. Jadi disitunya iya, itu lebih ke good level menurut gua. Bahkan gua bisa ngerubah. Lebih oke gitu kan. Bahkan itu kan teorinya, bahkan ketika lu kayak buat unit testing kan bisa dipake buat mock juga kan. Nah, kalau menurut gua yang paling pentingnya itu adalah Mau maksa, tadi tuh. Mau maksa semua orang jadi pasif. Jadi, bahayanya adalah gini. Bahayanya adalah ketika. Kalau menurut gua yang paling pentingnya adalah Maksa dari aktif jadi pasif itu adalah ketika aktif itu lu gak tau kan. Ketika lu kerja misalkan dengan tiga tim ya. Semua orang punya pimpinan masing-masing. Semua orang dia yang nge-reach kan. Nah, ketika disini itu tuh enaknya lu sebagai si central powernya itu lu enak banget. Lu bisa maksa semua orang gak bisa connect. Dan yang connectin lu gitu. Jadi, keywordnya adalah menurut gua. Even kalaupun lu gak pernah mengganti implementation. Just because lu punya full power. Buat nge-manage reference aja. Menurut gua itu udah sesuatu yang, apa namanya. Powerful banget kalau menurut gua gitu ya. Jadi kayak, mungkin kalau kayak di yang gua pake tuh kayak misalkan. Contoh kayak kita kan ngomong sama MVC ya. Jadi MVC itu view gak boleh. Apa ya. View itu yaudah bengong aja gitu. Lu cuma view aja gak boleh. Gak boleh ubah data gak boleh segala macem. Nah, cuma controller yang boleh ngobrol ke controller lain. Nah, kita bisa bikin. Si, apa apa. Si injection itu dimana semua orang gak punya. Gak punya akses kecuali controller. Jadi kayak mau gak mau. Lu dipaksa. Harus pakai controller. Kalau lu mau. Minta data dari. Dari modul sebelah. Mau. Membakin data ke modul sebelah. Terus pakai controller gitu. Jadi kayak menurut gua. Yang. Menurut gua penting buat. Tentunya sih. Karena lu bisa nge. Lock reference lu. Lu maksa semua orang. Gak ngambil. Jadi. Kayak. Buat orang-orang yang bakal nge-maintain itu. Lebih waras lah. Jadi. Menurut gua ya. Dengan. Singleton. Kalau pengalaman gua gitu. Ya sih. Ya sih. Gimana Nes. Kalau di itu. Berarti. Dia. Selama Ernest. Aku gak tau tekniknya apa sih. Pokoknya. Kalau butuh apa. Pas reference aja. Tapi dia gak pakai singleton. Jadi. Kalau aku. Bikin. Sesuatu tuh. Misalnya mau. Melakukan sesuatu ya. Dari. Semenjak dia. Sebelum manggil itu. Dia harus tau. Dia harus punya reference-nya itu. Gak tau itu. Apakah termasuk dependency injection. Atau enggak. Gimana Nes. Jadi ya. Initialization. Atau pas. Sebelum manggil sesuatunya. Ya. Pas reference-nya aja. Oh. I see. I see. Jadi gak. Enggak hard rule kayak semua orang harus. Harus. Ya. Harus. Pas. Apa namanya. Masukin. Pas object creation-nya. Manggil reference-nya. Sebelum manggil sesuatunya. Sebelum manggil sesuatunya. Kalau menurutku gak solving. Problem apa-apa sih. Kayak cuma. Melakukan dependency injection-nya. For the sake of doing. Dependency injection. Ya. I see. Oh. Intinya. Lo. Pake. Oh. Tetep di passing reference juga kan. Jadi gak ada. Bedanya gitu kan ya. 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 Gimana. Menggeleng. Kalau tanpa. Kalau tanpa reference ya bisa aja sih. Pake static. Static function. Nah itu mungkin. Mungkin bedanya juga Nes. Jadi kalau. Kalau. Kalau bayangan gue gitu. Kalau bayangan gue ya. Kenapa. Si ini. Sorry nih. Topiknya jadi jauh. Kenapa itu. Menurut gue penting itu. Bedanya adalah gini. Tadi kan. Kalau kayak. Singleton atau static itu kan. Dia sifatnya open kan. Semua orang bisa akseskan. Nah kalau. Kayak si. Ini penggunaan gue ya. Dia itu semua orang private. Literally. Semua orang gak bisa ales. Semua orang. Dan semua orang itu sifatnya tuh. Kelas. Jadi kayak. Di apa ya. Cuma ada yang. Apa ya. Dia kelas biasa gitu. Nah cuma anaknya adalah. Ya itu semua orang tuh. Lalu. Dia bisa di. Dia. Jadi si. Tiap orang itu yang kayak. Kontrol itu udah nge-register. Ke si. Sistem. Lalu sistemnya nginjekin. Ke bagi-bagi orang. Nah bedanya adalah. Sistemnya tuh ketika. Ketika nginjekin itu sebenernya. Orang lain tuh. Depend ke dia. Nah gue mau dong si. Depend ke dia gitu. Nah tapi. Sistemnya bakal nginjekin. Sebenernya kalau dari perspektif. Apakah. Koneknya. Bakal. Bakal sama aja. Sebenernya agak mirip. Cuma bedanya adalah. Tentu kan bisa. Bisa ngelimit. Siapa yang boleh register. Sama siapa yang boleh minta gitu. Jadi. Kayaknya kayaknya sih. Kalau tadi. Apa. Kalau tadi lo bilang. Apakah dipakai buat. Ngerubah. Implementasi. Gue juga agree sih. Kayaknya jarang banget sih. Kayaknya gue. Empat tahun di Agatnya belum pernah dah. Maksudnya belum pernah. Gue sekali ya. Tapi jarang banget gitu kan. Tapi. Itu apa. Powernya adalah. Ngerubah. Dari yang public jadi private. Yang aktif jadi pasif. Itu yang menurut gue yang penting gitu loh. Dan itu. Se. Apa ya. Sepengetahuan gue gak bisa dilakukan. Kalau gak pakai. Di AI gitu. Maksudnya. Ya. Opsi lainnya kan. Itu kan open gitu kan. Gitu sih. Kecuali gak tau mungkin kayak. Semua orang dibikin new. Lalu. Lu ada. Ada kelas yang. Listing semua. Referensi. Dikasih-kasih. Itu sebenernya. Menurut gue jadinya. Deket sama. Memakaian gue sih. Tapi bedanya. Ya mungkin lebih. 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 I will have fire. Thank you udah nanya. Mungkin nanti abis ini kita. Kita bring up pertanyaannya. Tapi yang related dulu nih. Tanya ya. Ini. Case yang audio manager nih. Misal ada 20 script berbeda. Mau pakai fungsi yang ada di audio manager. Berarti 20 script tersebut. Harus di inject audio manager tadi dong. Itu gimana tuh. Oh itu. Jadi si audio managernya itu. Dia ngeregister. Instance. Apa instancenya dia ke ini kan. Ke sistem kan. Nah. Terus. Semua orang lainnya yang minta dia. Kan dia minta. Minta ke sistem tuh. Sistemnya nginjekin. Jadi nanti kalau. Kalau seandainya. Apa. Dan itu. Kan dia kayak ada. Ya. Jadi ketika. Dia minta. Ya ketika udah ada dikasih. Kalau nggak ada. Ya nggak dikasih gitu. Nah. Pertanyaannya adalah. Ya mungkin dibuat ya. Terus. Misalnya ada audio manager di remove. 20 script. Oke. Nah kalau. Kalau keywordnya sebenernya gini sih. Sebenernya kalau. Di ini sebenernya sama aja sih. Kalau misalnya. Tiba-tiba jadi hilang. Masih bakal error juga kan. Bedanya adalah. Eh. Lebih ke konteks aja tuh. Kalau misalkan. Kalau misalnya audionya ganti nih. Sekarang awalnya tuh. Audionya tuh. Audio yang global ya. Audio biasa aja gitu. Setelah itu diubah nih. Jadi audionya yang lebih kayak. Spasial ya. Jadi spasial dia bisa. Tersodong lokasi kan. Itu kan gue tinggal. Tinggal ngerubah. Si orang yang nginjek awalnya. Si audio. Manager itu jadi pakai. Si spasial audio manager kan. Tapi kayak gitu sih. Itu kalau konteks yang. Itu ya. Yang ganti. Yang ganti scriptnya sih. Oke oke. Aku juga mau nambahin sih. Terkait sama. Sama. Dependency injection ini. Sebenernya kalau. Kalau dari aku sendiri juga. Lumayan mirip sama apa yang Ernest lakuin gitu. Jadi. Mungkin. Mungkin bisa dibilang. Apa namanya. Kiblatnya rada kayak. Dependency injection. Tapi enggak. Enggak yang very strict sih. Tapi intinya adalah pada prinsipnya. Semua kelas itu sebelum. Di. Apa namanya. Di instantiate gitu ya. Atau pada saat instantiate. Dia tuh harus tahu. Dia dapet reference dari mana. Atau di. Pokoknya dia harus udah punya reference aja. Gitu. Jadi entah misalkan di construct dari atas. Atau entah dia ngambil dari static. Atau entah dia misalkan dari singleton. Atau apa gitu. Tapi. Kaedah yang gue ambil adalah. Eh. Pokoknya. Setiap kelas. Itu tuh harus. Explicitly. Dia tuh. Tahu. Atau explicitly kita ya. Sebagai developer itu. Tahu. Dia tuh di. Inject. Oleh dependensi. Dari mana. Gitu loh. Jadi kan sebenarnya. Kaedahnya dependensi injection. Itu adalah. Kamu. Ada kelas. Yang. Yang. Nyari dependensinya. Ke. Skrip lain. Jadi misalkan aku ngambil dari singleton mana. Gitu ya. Dia. Di inject dari. Atas. Gitu kan. Dari bossnya lah. Nah itu. Itu yang aku pengen. Pengen coba praktis gitu loh. Kalau terkait sama dependensi injection ini. Apakah itu harus pakai framework atau apa. Sebenarnya gak harus gitu. In fact. Kalau di Rocky Rampage. Dibikin sendiri aja gitu. Pokoknya. Beneran. Aku tuh go to great length. Buat memastikan bahwa. Ini tuh kelas tuh gak dapat referensi secara magical lah. Gitu. Istilahnya. Gitu. Pasti dia tuh. Ada yang nge-construct. Gitu. Istilahnya. Gitu sih. Jadi. Pada prinsipnya. Mungkin. Mungkin gak pure kayak dependensi injection ya. Gitu. Gak. Gak. Yang kayak. Ada. Ada kelas yang apa sih. Injector. Installer lah. Kalau istilahnya. Zenjek itu ya. Installer itu gak gitu. Tapi memang. Apa namanya. Pokoknya tuh. Deterministik gitu. Jadi. Si A nge-construksi B. Si B nge-construksi C. Berarti. Ya. Kalau misalnya kayak. Audio manager gitu ya. Ini suara gue udah keras dong. Dari tadi yang bilang suara gue kurang keras. Mungkin suara aku paksinya. Aku paksinya. Aku paksinya. Agapanya udah keras lah ya. Jadi kalau misalnya audio manager ya. Kalau dalam kasus dia. Gak ada set efeknya. Misalnya kalau cuma lakukan sesuatu. Play sound gitu. Terus gak ada. Gamenya gak berupa kayak. Kalau play sound. Harus melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ada set efeknya. Kalau play sound. Nanti bakal trigger apa. Trigger apa. Trigger apa. Rasanya sih gak perlu kayak. Butuh. Something yang fancy ya. Maksudnya kayak. Kamu manggil. Manggil static function. Yang kayak cuma. Oh. Play audio. ID. Audio nya apa. Dengan. Dengan. Sound nya berapa. Itu rasanya udah cukup sih. Gak perlu kayak. Harus ada golden rule. Kayak ini harus dikasih. Dapet refinance nya. Dapet dari mana. Atau di mana. Si. Kalau gue. Approach nya gitu sih. Tapi. Kayaknya sebenernya. Yang libat sama Fadil. Sama priest. Dengan yang gue maksud gitu loh. Jadi kalau. Ya gue mungkin. Ya apa. Gak harus exactly. Pake framework. Atau. Actual code nya kan. Tapi tadi. Keyword nya tadi. Sebenernya sama tuh. Kayak. Set of lu yang minta. Akas nya akannya ngasih kan. Itu yang menurut gue tadi. Kayak gitu loh. Tadi yang bebas itu kan. Sebenernya. 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 Mirip. Tapi bedanya adalah itu. Mungkin gue lebih kepake. Yang. Aktual nya. Tapi. Pemakaian nya. Menurut gue. Lebih cocok. Yang kayak gini. Sip. Sip. Oke. Thank you. Kalian dong. Kalau. Dari kalian gimana. Apa yang. Yang gue. Gue pengen nanya. Iya. Gue pengen nanya Ernest nih. Abis itu mungkin gue bring up satu pertanyaan ya. Tadi ada pertanyaan yang cukup menarik juga. Gimana Nines. Game changing knowledge. Ini disuruh ngomongnya lebih ngegas. Yang lebih ngegas kayak Wafi katanya. Hehehe. Hmm. Kalau game changing knowledge. Apa ya. Hmm. Oh.